Terima kasih masih bersama kami. Pembesar Tim Pores Metro Tangerang Selatan terus mengusut kasus dugaan perundungan atau bullying terhadap seorang siswa Bino School Serpong Tangerang Selatan. Dari hasil pemeriksaan, kasus perundungan ini diketahui terjadi dua kali. Kasus perundungan yang menimpa siswa SMA Bino School di Tangerang Selatan, Banten terus mendapat pengawalan. Kali ini Komisioner Perundungan Anak Indonesia KPAI menyambangi Mapores Tangerang Selatan selasa sore. Tak hanya KPAI, dalam kesempatan ini tim dari PT PP2A Tangerang Selatan juga turut hadir guna mengawal kasus tersebut. Komisioner KPAI Diah Puspitarini mengatakan kedatangan KPAI ke Mapores Tangerang Selatan guna memberikan pendampingan kepada korban. Kami berkoordinasi pada hari ini tentang kasus bullying tersebut dan kami sangat berharap kita semua tadi berkomitmen ya Insya Allah akan menyelesaikan dengan sesuai dengan undang-undang pelindungan anak bahwa anak berkonflik dengan hukum Kemudian juga anak berbentuk kerasan fisik-sikis ini memang prosesnya harus tertarik. Kemudian juga seperti di pasal 59, anak juga harus tetap mendapatkan pelindungan buku. Dia juga meminta kepada masyarakat agar tidak menyebar luaskan video aksi perundungan. Sementara KPAI juga telah berkomunikasi dengan keluarga korban dan pihak sekolah. Di mana dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan. Dari Tangerang Selatan, Dunung Purnomo, AI News, melaporkan.